Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ serta jurubicara Hashim Fadlison dalam siaran pers tadi malam meminta klarifikasi pemerintah mengenai pencemaran nama baik Prabowo sehubungan dengan kasus kerusuhan bulan Mei tahun yang lalu. Melalui facts Prabowo dari Aman Yordania tertanggal 7 Oktober 1999 yang dibacakan adik kandungnya Hashim Joyohadiku Sumo, dugaan TPGF itu dinilai Prabowo sebagai fitnah besar dan telah menjadikan dirinya kambing hitam. Pertemuan Makostra tersebut sebenarnya hanya pertemuan terbuka yang dihadiri berbagai kalangan. Dugaan TPGF sebenarnya telah diklarifikasi Presiden Habibie lewat 1 dari 9 pokok jawabannya yang disampaikan lewat surat Menses Nekmula di 13 September 1999 lalu kepada Komnas HAM yang menyatakan dugaan itu tidak memiliki bukti yang kuat. Hashim menyayangkan penyangkalan Habibie atas temuan TPGF itu tidak dilakukan sebelum Prabowo diberhentikan dari jabatan Panglima Kostrat dan bahkan dipensiunkan sebagai anggota TNIAD karena dianggap bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara. Padahal pejabat yang bertugas terhadap luwenang ini adalah Presiden selaku Panglima Tertinggi atas Akatan Perang, Menhankam dan Pangap saat itu. Sementara tugas Pangkostrat hanya memasok pasukan. Hal ini juga ditegaskan sahabat Prabowo Farid Prawira Negara yang juga hadir dalam pertemuan Makkostrat. Hal ini juga menunjukkan bahwa jalanan jenderal TNI Prabowo Subiato hanyalah korban dari suatu fitnah, konspirasi politik, dan karakter asasinasian. Sementara menanggapi Prabowo yang tidak pulang ke tanah air dan tetap berada di aman selama 14 bulan ini ditanggapi Hashim selain atas usulan sejumlah petinggi negara juga sebagai upaya antisipasi agar tidak dijadikan sasaran fitnah. yang sudah 14 bulan itu, tidak pernah kembali saya bisa katakan dunia orang ya tidak pernah kembali ke kemahir sama 14 bulan yang sejak tanggal 14 bulan masalahnya tapi menjadi terus karena apa, kesan-pesan Samina kemahir apa, kemahir menitim-tim ada yang dibilang dia dilakukan terus wakir menitim itu kan saya ketawa, itu saya sendiri tahu karena Anda tidak akan membuatnya siaran pers ini juga meminta Habibie untuk mengklarifikasi masalah konsentrasi pasukan di sekitar kediaman Presiden di depan pers asing yang telah dibantah Prabowo dan Panglima TNI Wiranto agar tidak menjadi tanda tanya di kalangan masyarakat apabila pihak keluarga Prabowo dan teman-temannya tidak puas dengan tanggapan pemerintah ada kemungkinan mereka menggugat pemerintah lewat jalur hukum Nita Dauleda dan Ruby Majid melaporkan Selamat pagi pemirsa, kembali saya Soeharto akan mengantarkan Anda dengan sejumlah informasi yang diimpun tim redaksi kami antara lain optimisme PDI perjuangan bahwa Megawati bakal jadi Presiden dan pernyataan Gus Dur sekitar dukungannya kepada Megawati pemirsa inilah laporan pertama Mantan pangkosrat legend TNI Purnawiran Prabowo Subianto menilai segala tuduhan keterlibatan dirinya dalam tragedi kerusuhan Mei 1998 sebagai fitnah besar Hal ini dikemukakan Prabowo menanggapi surat Mencesnek Muladi kepada Ketua Komnas HAM yang intinya menyatakan bahwa Prabowo memang tidak terlibat kerusuhan Mei 1998 Dalam jumpa pers yang digelar semalam adik kandung mantan pangkosrat Setman Genral TNI Purnawiran Prabowo Subianto Hasim Jayohadikusumo menyampaikan pernyataan tertulis Prabowo dari Jordania menyangkut bantahan keterlibatan Prabowo dalam kerusuhan Mei 1998 silam Pernyataan ini muncul sebagai tanggapan atas surat Mencesnek Muladi kepada Ketua Komnas HAM tanggal 13 September lalu yang intinya menyatakan tidak terdapat cukup bukti soal keterlibatan Prabowo Dalam kaitan ini Prabowo mempersoalkan pemecatan dirinya sebagai pangkosrat dan anggota TNI karena dianggap bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara Padahal menurut Prabowo tanggung jawab tersebut justru berada di tangan Presiden dan panglima TNI Pangkosrat tidak mengenai komando operasional apapun Tidak terdapat bukti apapun yang memperkuat dugaan tentang keterlibatan saya dalam peristiwa kerusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 yang konon katanya dimulai dari pertemuan di Makkosrat karena memang dugaan tersebut adalah tidak benar sama sekali dan sesungguhnya adalah sebuah fitnah besar Hasim yang didampingi teman dekat Prabowo, Parit, Prawiran Negara, dan Pak Gilzon juga menyatakan ada kesan pemerintah menutup-nutupi ketidak terlibatan Prabowo ini karena itu kemungkinan keluarganya akan menggugat pemerintah berkaitan dengan persoalan ini beberapa pengacara seperti Adnan Buyuk Manasetyon dan Todung Mulia Lubis sudah dihubungi dan mereka bersedia membela keluarga Prabowo Demikian memiliki fokus edisi pagi ini saya Suhartono beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi Kepada para wartawan semalam di Jakarta Adikandung Prabowo, Hasim Joyo Hadi Kusumo menganggap keliru surat Mensah Senek Muladi kepada Ketua Komnas HAM tertanggal 13 September 1999 yang menyatakan Prabowo paling bertanggung jawab atas kerusuhan Mei 1998 lalu Padahal berdasarkan undang-undang yang paling bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan negara adalah Presiden dan Panglima Abri, bukan Pangkostrat Oleh karena itu, pihaknya berencana untuk menggugat pemerintah atas tuduhan tidak berdasar itu Kalau kami merasa tidak kuas dengan panggapan dari pemerintah ada kemungkinan bahwa kami bagi kawan-kawan dan keluarga Pak Prabowo, Mas Bowo akan menggugat Jadi ada kemungkinan dan kami sudah ada pembicaraan dengan beberapa pengacara dan ada beberapa pengacara sudah sanggup untuk melaksanakan gugatan tersebut Hasim juga menambahkan kepergian Prabowo ke luar negeri selama ini adalah atas saran Presiden Habidi Keluarga Sumitro juga akan menanyakan masalah ini kepada Menhankam Panglima TNI Jenderal TNI Wiranto Demikian Muhammad Soeharto Asegaf dan Sang Nyaman Sidan melaporkan Usai mendampingi Panglima TNI menerima Panglima Filipina di Dephan Kam siang tadi Kapus Pen TNI Meijen Sudrajat menegaskan pemberhentian atau pensiun yang dipercepat Prabowo Subianto dari jabatan Pangkostrat bukan karena keterlibatannya dalam kerusuhan Mei Prabowo diberhentikan karena ia keliru menjabarkan tugas-tugas sebelum kerusuhan Mei meletus menurut Kapus Pen pemberhentian Prabowo yang memutuskan bukan sekretariat negara tetapi Dewan Kehormatan Perwira DKP Angkatan Darat bahwa Pak Prabowo itu berhentikan dipercepat disarankan memang beliau dimilai oleh tatangan militer bahwa beliau keliru di dalam menjabarkan pelaksanaan tugas jadi isu yang dilihat ini terutama dengan kasus-taksus sebelumnya bukan kasus perusuhan Mei Kapus Pen berharap agar masalah pemberhentian Prabowo dari jabatan Pangkostrat tidak dikacaukan dengan isu-isu lain Kapus Pen juga berharap Prabowo berada pada posisi untuk meluruskan masalah yang sebenarnya Gunawan Kusmantoro dan Andre Norman melaporkan untuk Cakrawala Sebelum mengikuti rapat paripurna Kaminet membahas pidato pertanggungjawaban Presiden BIHB siang tadi di Jakarta Muladi mengaku kaget surat berisi penjelasan keterlibatan Prabowo dalam kurusan Mei 1998 kepada Komnasam Bocor Muladi mengaku kebenaran surat itu yang menurutnya didasarkan kepada laporan tim gabungan pencari fakta dan Dewan Kehormatan Perwira Menurut Muladi laporan DKP dapat dipertanggungjawabkan karena sama dengan putusan pengadilan Silahkan aja kalau mau melangkah keluarga itu, setiap orang punya hak Tetapi kalau yang menyangkut masalah sanksi kepada Pak Prabowo bukan oleh Presiden Tapi oleh Dewan Kehormatan DKP harus dipisahkan antara masalah ketemuan TGPF Dengan sanksi yang dijatuhkan oleh Dewan Kehormatan itu Itu terpisah dengan lain Itu perhatian kok Muladi mengaku tidak tahu apakah Presiden BIHB benar melarang Prabowo pulang ke tanah air Seperti keterangan adik Prabowo, hasil menjoyo hadikusumo kemarin Namun menurut Muladi, sebaiknya Prabowo pulang agar dapat diberaskan bantahan keterlibatannya Dalam kerusuan Mei 1998 seperti dilaporkan TGPF Demikian Dede Apriyadi dan Abdul Hadi melaporkan untuk Cakrawala Dalam keterangan persnya di Jakarta semalam Hasim Jojo Adikusumo menesak pemerintah Untuk secepatnya menuntaskan kasus kakarnya Lerjen Purnalirawan Prabowo Subianto Pasalnya dalam suratnya kepada Ketua Komnas HAM Menses Nekmuladi mengungkapkan Tidak cukup bukti keterlibatan Prabowo Subianto Dalam rangkaian kerusuhan Mei 1998 Namun sekalipun pemerintah mengakui tidak cukup bukti Pada bagian lain surat itu Pemerintah tetap memperhentikan Prabowo Subianto Dari jabatannya sebagai pangkostat Dan mempensiunkannya sebagai anggota TNI Angkatan Darab Menurut Hasim surat pemerintah tersebut Merugikan Prabowo Karena isinya saling bertentangan Sehingga mengandung pengertian ganda Hasim menilai telah terjadi fitnah besar-besaran terhadap Prabowo Dan untuk meluruskan sejarah Pemerintah harus secepatnya menjelaskan kepada masyarakat Jika tidak keluarga Prabowo akan menempuh jalur hukum Untuk menuntaskan masalah yang mewojokkan Prabowo maupun keluarganya Tidak terdapat bukti apapun Yang memperkuat dugaan hitam keterlibatan saya Dalam peristiwa keusuhan yang terjadi pada bulan Mei 1998 Yang konon kasahnya dimulai dari pertemuan di Masa Sat Karena memang dugaan tersebut adalah tidak benar sama sekali Dan sesungguhnya adalah sebuah fitnah besar Untuk menjadikan saya bagi kami hitam Tiduan tersebut yang sesungguhnya adalah sebuah fitnah Bila diteliti dengan mudah dapat dibuktikan tidak benar Pertemuan-pertemuan di Masa Sat pada tanggal 14 Mei 1998 Sementara itu teman dekat Prabowo Farid Perdana Negara mengungkapkan Prabowo ingin kembali ke Indonesia Namun Presiden BCHB meminta Agar untuk sementara waktu Prabowo jangan kembali ke Indonesia Atas pertimbangan tersebut Prabowo hingga saat ini tetap berada